23 Januari ini hari istimewa. Pagi hari dimulai dengan rapat tinjauan manajemen, lalu menjelang sore kita dapat informasi bahwa akreditasi perguruan tinggi UINSA telah terkonversi dari A menjadi unggul. Saya selaku Rektor UINSA mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya rasa penghormatan kami kepada Menteri Agama Gus Yakut Kholil Kaumas yang selalu memberikan arahan kepada kami semua untuk selalu berkinerja terbaik. Kepada Pak Dirjen, Pendidikan Islam, Prof. Ali Ramdhani atas dukungan, arahan, nasehat, dan begitu pula kepada Pak Direktur Pendidikan Teknik Keagama Islam Prof. Ahmad Daniel Hamdi yang telah selalu membarsamai, mendampingi kami semua. Tentu lebih dari itu izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim manajemen UINSA mulai wakil rektor sampai ke jabatan fungsional umum, grade 5 sekalipun. Saya mengaturkan terima kasih. Kinerja luar biasa, teman-teman semuanya berdua maksimal. Tentu UPPS termasuk juga Kaprodi dan Sekprodi adalah frontliner dari layanan penyelenggaraan akademik di program studi yang ada di UINSA Lampal, Surabaya. Tidak akan ada capaian akreditasi unggul jika Prodi acak-acakan, jika fakultas acak-acakan, jika UPPS tidak berkinerja maksimal. Izinkan dari hati saya yang paling dalam menyampaikan terima kasih dan berhormatan setinggi-tinggi kepada seluruh tim manajemen UINSA Lampal, Surabaya. Terakhir, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh wali mahasiswa, kepada mahasiswa UINSA Lampal, Surabaya, dan seluruh warga masyarakat atas dukungan dan doa untuk UINSA Lampal, Surabaya. Kita jemput kemuliaan masa depan dengan prestasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.